Intro Pencanangan tanam padi sawah masa tanam ke-2 2022-2023 dalam Bulan Bakti Gotong Royong Kabupaten Manukwari oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia turut mendampingi Penjabat Gubernur Papua Barat dan Bupati Manukwari serta seluruh Bupati Wali Kota se-Provinsi Papua Barat di Distrik Pravi selasa 25 Oktober 2022. Menteri Pertanian Republik Indonesia Prof. Dr. Haji Syarul Yassin Limpo SHMSI MH mengatakan kehadiran dirinya bersama Penjabat Gubernur Papua Barat dan para Bupati Wali Kota dalam pencanangan merupakan pertanda baik bagi Papua Barat. Dikatakannya pencanangan ini sesuai perintah Presiden Republik Indonesia sebagai upaya dari ketahanan pangan dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia. Selain mencanangkan komunitas padi, Mentan juga menyebut komunitas sagu yang merupakan makanan khas asli Papua juga akan menjadi konsep pihaknya bersama Penjabat Gubernur Papua Barat. Di Manukwari bersama Pak Gubernur Papua Barat, Pak Paul dalam rangka mencanangkan aktivitas dan upaya-upaya mengakselarik pertanian kita terutama padi, jagung, dan mungkin komunitas-komunitas tertentu yang ada. Pak Gubernur sangat semangat, oleh karena itu saya kira ini menjadi tanda-tanda baik bagi Papua Barat. Hari ini saya ketemu dan rapat dengan seluruh bupatinya untuk mempersiapkan, katakanlah, ketahanan pangan Papua dan tentu saja berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden, agar betul-betul pertanian harus bisa menjadi bantalan ekonomi dan bantalan kehidupan bagi masyarakat. Bersama-sama Kewari tadi apa yang kemudian disetujui? Banyak hal, banyak permintaan tentunya dan sepanjang itu mampu kita lakukan dari pusat sudah perintah Bapak Presiden untuk memaksimalkan upaya-upaya di Papua. Saku adalah pemberian Tuhan yang luar biasa, tumbuhan yang sudah lama ada kan, harus kerjangan kita tinggalkan. Artinya beras juga kita makan, saku juga kita makan, singkong juga kita makan, kita makan aja sama-sama, biar kenyang. Dari Manu Kewari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan.